Jasadnya ditemukan tanpa kepala yang terpisah dari tubuhnya. Welcome to the dark, the fire, on case. Kali ini aku akan membahas pembunuhan sadis yang terjadi saat perang dunia dan masih menjadi misteri hingga saat ini. Kejadian ini menimpa satu keluarga yang berada di desa kecil di daerah Nitsch, Jerman. Dan desa ini bernama desa Hinterkvek. Hal ini terjadi pada keluarga Gruber yang dibantai oleh pembunuh yang saat ini masih menjadi misteri. Banyak hal yang janggal pada kasus ini termasuk fakta-fakta sebelum terjadinya pembunuhan. Keluarga Gruber ternyata telah diincar dan pembunuh tersebut telah membuat rencana yang sangat rapi sehingga tidak ada yang mengetahui tindakannya dan juga identitasnya. Pada tanggal 31 Maret tahun 1922, keluarga Gruber ini kedatangan pembantu baru. Pembantu ini bernama Maria Bob Gardner. Setelah pembantu sebelumnya yang telah bekerja selama 6 bulan, memilih untuk berhenti bekerja pada keluarga Gruber. Pada saat pembantu baru ini mulai masuk untuk bekerja, yaitu pada tanggal 31 Maret, pada saat itulah terjadi pembunuhan yang mengenaskan. Keluarga Gruber dan seorang pembantu barunya, total 6 orang, menjadi korban pembunuhan. Biasanya ditemukan tanpa kepala yang terpisah dari tubuhnya. Para korban ini adalah Andreas Gruber yang berusia 63 tahun dan merupakan kepala keluarga dari keluarga Gruber dan sang istri yang bernama Cecilia Gruber yang berusia 73 tahun. Dan ada putrinya yang bernama Victoria Gabriel yang berusia 35 tahun dan anak dari Victoria yang bernama Cecilia Gabriel yang berusia 7 tahun dan juga Joseph Gabriel yang berusia 2 tahun. Serta korban terakhir adalah pembantu baru yang bernama Maria. Tidak ada satupun yang mengetahui kejadian pembunuhan sadis tersebut karena tidak ada satupun yang mengetahui kejadian itu dan keluarga Gruber yang tidak pernah keluar rumah membuat para tetangga ini mulai curiga. Akhirnya pada tanggal 1 April 1922, terdapat 2 pria yaitu yang bernama Hans Kirovsky dan juga Edward Kirovsky mengantarkan pesanan ke rumah Gruber. Setelah mereka berdua ini mengetuk pintu, tidak ada satupun yang menyambut mereka. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk mengelilingi ladang milik keluarga Gruber ini, tetapi mereka hanya menemukan gudang pintu yang terbuka. Sementara itu pihak sekolah dari Cecilia Gabriel yang merupakan cucu dari Andreas Gruber ini, akhirnya mereka mengendari bahwa beberapa hari Cecilia sudah tidak masuk sekolah. Dan orang tuanya pun yaitu Victoria Gabriel juga tidak hadir dalam ibadah rutin di hari minggu. Kemudian pada tanggal 4 April 1922, seorang petugas servis mesin yang bernama Albert Offiner datang ke rumah keluarga Gruber untuk memperbaiki mesin yang ada di ladang mereka. Ia bekerja selama 4,5 jam dan sama sekali tidak curiga mengenai keadaan rumah itu. Saat Albert ini selesai memperbaiki mesin, akhirnya ia berancak untuk pulang. Saat ia hendak pulang, ia bertemu dengan Lorenz Klittenbauer yang merupakan tetangga dari keluarga Gruber dan juga orang berpengaruh di desa itu. Nah saat Albert ini bertemu dengan Lorenz, Albert ini memberitahu kepada Lorenz bahwa pekerjaan dia di ladang itu telah selesai. Setelah mendengar perkataan dari Albert ini, Lorenz pun langsung menyadari bahwa ia telah lama tidak berjumpa dengan keluarga Gruber. Kemudian Lorenz ini pun menyuruh kedua putranya yang bernama Johan dan juga Joseph untuk mengunjungi keluarga Gruber. Johan dan juga Joseph tidak menemukan hal yang janggal pada rumah tersebut, hanya saja kedatangan mereka tidak ada yang menyambut. Kemudian Johan dan Joseph ini memberitahukan kepada ayahnya, sehingga ayahnya yaitu Lorenz ini tambah curiga. Akhirnya dia memutuskan untuk datang ke rumah Gruber. Setelah memeriksa keadaan rumah dan juga ladang milik keluarga Gruber, dan Lorenz ini menemukan tubuh Andreas Gruber, Cecilia Gruber sang istri, Victoria Gabriel yaitu putrinya, dan anak dari Victoria yaitu Cecilia Gabriel. Lorenz ini menemukan mereka sudah tewas tanpa kepala yang jasadnya ditemukan di gudang. Dan kemudian Lorenz masuk ke rumah dan di sana ia menemukan dua korban lagi, yaitu Joseph Gabriel dan juga pembantu mereka yaitu Maria yang ditemukan sudah tidak penyawa. Hasil investigasi yang ditemukan oleh pihak kepolisian mengenai kasus ini, seluruh anggota keluarga dipaksa untuk menuju gudang, tujuannya agar saat mereka berteriak itu tentunya membuat kegaduhan pada hewan terenak, sehingga teriakan mereka pun tidak terdengar. Dari hasil investigasi ini, polisi menyebutkan bahwa Victoria adalah orang pertama yang dibunuh di dalam gudang. Setelah itu sang pembunuh menghabisi Cecilia Gruber, kemudian Andreas Gruber, dan akhirnya membunuh Cecilia Gabriel. Sementara di dalam rumah, Maria yang pertama dibunuh, kemudian Joseph. Polisi memiliki asumsi jika pembunuh dari keluarga Gruber ini telah berada di daerah ladang dan juga rumahnya jauh sebelum ia menjalankan aksi pembunuhan. Dan jika motif dari pembunuhan ini adalah perampokan, tetapi pihak kepolisian tidak menemukan barang berharga yang hilang. Dan diperkirakan bahwa pembunuh dari ke-6 anggota keluarga ini ia sempat menetap lama setelah ia melakukan aksinya. Hal ini dibuktikan dari hewan ternak yang diberi makan, dikurangnya persediaan makanan di keluarga itu, adanya bekas potongan daging yang berada di dapur, ditemukan juga nampan yang berisi makanan, serta anjing peliharaan dari keluarga Gruber itu telah dilepas. Sebelum Maria menjadi pembantu rumah tangga di keluarga Gruber, keluarga Gruber ini sempat memiliki pembantu lama yang bekerja selama 6 bulan. Alasan kuat ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari keluarga Gruber ini dikarenakan ia kerap kali mendengar hal-hal aneh dari loteng rumah keluarga Gruber. Mulai dari suara-suara aneh, dan juga suara-suara dari berbagai aktivitas yang berada di loteng rumah itu, sehingga ia menganggap bahwa rumah itu berhantu. Beberapa hari sebelum kejadian, Andreas Gruber ini menemukan koran terbitan Munich, yang koran tersebut tidak pernah ia beli ataupun dimiliki oleh keluarganya. Selain itu, Andreas Gruber juga menemukan jejak kaki di atas salju, di mana jejak kaki tersebut menuju ke arah rumahnya, namun ia tidak menemukan jejak kaki tersebut meninggalkan rumahnya. Berarti, orang yang memiliki jejak kaki tersebut hanya masuk ke dalam rumah dan tidak pernah keluar. Pada saat itu juga kunci rumah tiba-tiba menghilang, dan Andreas Gruber mendengar suara jejak kaki di atas loteng, yang di mana suara-suara aneh tersebut yang didengar oleh pembantu sebelumnya kini didengar oleh Andreas Gruber. Hingga suatu malam, keluarga tersebut melihat seorang pria yang tidak jelas perawakannya, yang sedang mengawasi mereka dari balik hutan yang gelap. Menurut keterangan teman Cecilia, beberapa hari sebelum kejadian pembunuhan, Victoria terlihat sedang berdebat hebat dengan seseorang, dan kemudian berlari ke arah hutan selama beberapa jam. Apakah ia sang pembunuh? Dan fakta yang paling mencurigakan adalah setelah pembunuhan dan sebelum jasad keluarga Gruber ini ditemukan, para tetangga melihat serobong asap keluarga Gruber ini yang masih mengeluarkan asap, dan tentunya menandakan bahwa ada seseorang yang masih tinggal di rumah tersebut, bahkan setelah terjadinya pembunuhan. Selain itu, sehari setelah terjadinya pembunuhan, tetangga keluarga Gruber yang merupakan seorang peranjin yang bernama Michael Plough ini, sempat melewati rumah keluarga Gruber, dan ia melihat seseorang sedang menyalakan oven. Selain itu, Michael Plough ini juga memberi kesaksian bahwa ia mencium aroma bau busuk yang sangat menengat dari celobong asap keluarga Gruber. Pada hari yang sama, yaitu pada pukul 3 dini hari, petani sekaligus pemotong daging yang bernama Simon Wayblender, mengaku melihat dua orang misterius di tepi hutan yang dekat dengan peternakan keluarga Gruber. Dan saat bertatapan dengan Simon Wayblender ini, kedua orang itu langsung memalinkan wajah mereka. Banyaknya hal janggal dan rapinya dari rencana kasus pembunuhan ini membuat pihak polisi kesulitan untuk mengungkapkan dalang dari kasus pembunuhan ini. Namun terdapat beberapa orang yang telah dicurgai sebagai pelaku, dan adanya beberapa fakta yang berkaitan dari kasus ini. Suspek pertama adalah Carl Gabriel yang merupakan suami dari Victoria Gabriel. Carl Gabriel ini dinyatakan telah tewas, namun tidak ada satupun yang dapat menemukan jasad dari Carl ini saat terjadinya Perang Dunia ke-Satu. Dan banyak saksi yang mengatakan bahwa ia sempat melihat Carl ini saat Perang Dunia ke-Satu. Tentunya hal ini menemukan curiga bahwa Carl Gabriel ini belum meninggal. Dimana motif dari Carl Gabriel ini diduga Carl ini menyimpan dendam terhadap istrinya yaitu Victoria, karena Carl menganggap bahwa istrinya telah berselingkuh dengan ayah kandunnya sendiri, yaitu Andreas Gruber. Dan dengan hubungan terlarang itu, akhirnya ia menghasilkan buah hati yang bernama Joseph. Sehingga pembunuhan ini diduga dari aksi balas dendam terhadap keluarga Gruber. Kemudian suspek yang kedua adalah Lawrence Klittenbauer, dimana sejak sepeninggalan istrinya, ia diduga memiliki hubungan yang spesial dengan Victoria. Bahkan rumor yang beredar di desa itu bahwa Joseph adalah putra kandung dari Lawrence. Dan penduduk setempat pun curiga karena orang yang pertama kali menemukan jasad keluarga Gruber ini tidak lain adalah Lawrence. Dan Lawrence pun diketahui memasuki rumah keluarga Gruber ini tanpa mendobrak. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa Lawrence memiliki kunci rumah keluarga Gruber, yang sebelumnya dinyatakan bahwa kunci rumah itu menghilang. Kecurigaan terhadap Lawrence ini terus berlanjut hingga bertahun-tahun, tetangga setempat selalu berspekulasi bahwa memang Lawrence lah yang membunuh keluarga Gruber. Yang membuat tetangga atau penduduk setempat lebih curiga lagi, karena pada tahun 1925, yaitu 3 tahun setelah kejadian, Lawrence ini mengunjungi sisa dari puing-puing rumah keluarga Gruber. Ketika Lawrence ini ditanya kenapa ia datang lagi ke rumah itu, tiba-tiba Lawrence ini mengatakan bahwa upaya dari sang pembunuh untuk mengemburkan jasad dari keluarga Gruber ini tidak dapat terlaksana karena tanah dari rumah itu sudah membeku. Dengan pernyataannya tersebut, sempat dijadikan bukti oleh tetangga setempat bahwa Lawrence lah yang memang membunuh keluarga Gruber. Namun, pihak kepolisian membantah dengan adanya bukti tersebut, karena pengetahuan tetangga tersebut adalah hal yang sangat lumrah bagi Lawrence. Karena Lawrence merupakan tetangga dari keluarga Gruber yang telah lama tinggal di desa itu, dan tentunya ia sudah mengetahui kondisi dari tanah itu. Bagaimana menurut kalian, apakah masuk akal dari pernyataan yang diuntapkan oleh pihak kepolisian? Tulis di kolom komentar. Pada tahun 2007, kasus ini kembali menjadi perhatian setelah mahasiswa dari Akademi Kepolisian Furstenfeld-Bruck mendapat tugas untuk menyelidiki kasus ini sekali lagi, dengan menggunakan teknik investigasi kriminal yang tentunya jauh lebih modern. Mahasiswa ini menyatakan bahwa akan cukup sulit untuk mendapatkan hasil dari penyelidikan kasus ini, karena dari segala jenis bukti yang ada sudah tidak dalam keadaan yang baik, dan sidik darinya pun tidak disimpan dengan baik. Serta dengan adanya kemungkinan bahwa pelaku ini sudah meninggal dunia. Dan akhirnya mahasiswa ini pun berspekulasi bahwa kekasih Victoria yaitu Lawrence yang menjadi pembunuh dari keluarga Gruber. Motif kuat mengapa Lawrence ini membunuh keluarga Gruber? Karena Lawrence ini sakit hati terhadap Victoria, di mana Victoria memilih untuk menikah dengan pria lain. Namun terlepas dari balas dendam tersebut, jika memang Lawrence membunuh Victoria atas dasar cemburu, apakah ia harus membunuh seluruh anggota keluarga untuk menutupi kejahatannya, yang diduga salah satu korban itu merupakan putra kandungnya yang bernama Joseph? Dan apakah Lawrence ini tegal membunuh putranya sendiri? Tetapi sampai saat ini, spekulasi-spekulasi tersebut belum dapat dibuktikan. Pembunuh keluarga Gruber ini belum dapat ditemukan dan kasus ini masih menjadi misteri. Menurut pendapat kalian, apakah pembunuhan ini dilakukan oleh pelaku tunggal? Atau dilakukan oleh beberapa orang? Atau juga ada pihak-pihak tertentu yang ingin menutupi kasus ini? Tulis di kolam komentar. Sekian video kali ini, kalau kalian suka jangan lupa thumbs up, drop a comment untuk saran dan review cerita selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe dan share ke teman kalian, agar channel ini terus berkembang dan informasinya dapat bermanfaat untuk kita semua. See you on the next video. Bye-bye!